Kita semua sepakat Omnibus Law sangat menguntungkan oligarki dan pengusaha elitis. Apakah oligarki itu? Dalam arti sederhana, oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan jalannya pemerintahan sebuah negara. Kalau plutokrasi, lain lagi. Plutokrasi adalah sekelompok orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan sebuah negara. Pejabat yang banyak bergantung dari sokongan orang kaya dalam mencapai jabatannya akan membuat negara ada plutokrasinya. Di Indonesia saat ini, wah sahabat yang lebih tahu, ada oligarki kah, ada plutokrasi kah, atau jangan-jangan ada duanya, walau-walau. Kembali ke Omnibus Law. Pendapat saya tidak menyetujui Omnibus Law akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Selain ini produk menguntungkan oligarki, dan memang Omnibus Law ini produk dari oligarki. Namun kalau saya pribadi, lebih memang karena beda platform ekonominya dengan para oligarki. Ini yang kita harus detailkan. Semua sahabat yang mengikuti perjalanan informasi tulisan dan video cara cerdas bernegara yang saat ini baru sekitar 420-an informasi, yang rencananya seribu video, pasti sangat mengenal bahwa saya sangat pro swasta. Dan swastanya pun UKM. Platform ekonomi bernegaranya beda jauh dengan cara pejabat negara saat ini, juga pejabat negara sebelum ini, yang memang arahnya heavy on government dalam tanda petik. Jadi ujung tombaknya adalah BUMN. Sementara platform ekonomi MMT, modern monetary theory adalah akan mengurangi peran BUMN. Jadi begini melihatnya, kalau ada chart di depan kita, gambar chart itu dibagi dua. Yang sisi kiri, sosialis. Yang sisi kanan, kapitalis. Lalu belah dua chart tadi, sosialis dan kapitalis tadi, dengan upper pyramid dan bottom of pyramid. Maka sisi kiri adalah sosialis elitis, yaitu yang saat ini adalah para BUMN. Dan sisi kanan adalah kapitalis elitis, yaitu para oligarki. Di sana jelas posisi mereka, dan omnibus law itu adalah produk yang menguntungkan upper of pyramid, yaitu para elitis. Mereka hanya 10%, namun mereka mengendalikan 60% lebih ekonomi nasional. Lebih hebatnya lagi, secara penyerapan tenaga kerja, mereka hanya menyerap 3% dari seluruh angkatan kerja. Dimana dengan ada omnibus law, bisa jadi nanti tinggal 2%. Karena mereka bisa pakai tenaga kerja asing dan asing, juga pakai teknologi. Mampus dah kita-kita para buruk. Dengan adanya omnibus law, juga asing mudah masuk. FDI, Foreign Direct Investment, masuk dan itu benar akan meningkatkan GDP negara. Namun kesejahteraan rakyat, belum tentu. Karena platform bernegara MMT tidak dukung 100% Foreign Direct Investment, ya kita teriak-teriak karena beda kelolaan negaranya, dan arahnya akan merugikan rakyat secara jangka panjang putusan saat ini. Kalau MMT, berbeda. Itu adalah counter omnibus law. Semua ini perlahan kita akan jelaskan sekali lagi. Kita ini anti-ketergantungan asing. Kita adalah pendukung MMT. Kita ini anti-elitis. Kita ini pro-bottom of pyramid. Dalam chart tadi, kita perhatikan sekarang posisi kita. Kita di sisi kiri sosialis bawah adalah para buruk, labor force. Di sisi kanan adalah para UKM. Jadi kapitalis yang di bawah adalah UKM di kanan bawah. Melihat posisi kita di bawah, dan tujuan MMT adalah mendekatkan atau meningkatkan bottom of pyramid, atau scaling up dasar piramida, sementara, jujur deh, omnibus law itu meninggikan oligarki dan BUMN, meninggikan elitis, meninggalkan bottom of pyramid. Semakin tidak terjangkau lah bottom of pyramid. Karena mereka dilindungi regulator, dilindungi undang-undang, ada uang mereka itu, dan punya jabatan. Lengkaplah mereka meninggalkan dasar piramida. Bos men, si Sontoloyo ini, bukan hanya ngomong untuk mendukung UKM dan buruk, namun dua produknya, Santara sebagai UKM equity crowdfunding dan dinaran payment system berbasis underlink emas adalah bentuk pengejauhan tahan MMT, yang bukan teori doang. Itu semua adalah pro dasar of pyramid, mendukung dasar piramida. Jadi secara platform ekonomi bernegara MMT yang dianut Bos men dan kaum Sontoloyo memang meneriakan untuk menunda atau membatalkan omnibus law, bukan tanpa alasan atau tanpa ilmu. Ada, MMT mendemokratisasi pasar atau market dengan free trade atau pasar bebas juga dengan fair trade, pasar berdasarkan keadilan. Omnibus law bercita-cita menurunkan biaya produksi dengan menekan nilai buruk, dimana itulah syarat ekonomi berdasarkan peningkatan PDB ala Tiongkok yang memang bikin silau banyak pejabat negara saat ini. Harga buruk harus rendah, haknya harus dibatasi, geraknya harus dibatasi. Ini menabrak kelompok serikat pastinya. Jadi ada baiknya didiskusikan ulang atau dicabut dulu. Sementara di kelompok UKM yang karyawannya di bawah 50 orang yang ternyata menyerap 97% angkatan kerja nasional tidak mendapatkan porsi wajar. Malah oligarki dibelain, malah asing FBI dibelain, malah tenaga kerja asing asing dibelain, malah tanah air dikeduk dipermudah, dana asing untuk orang asing dipermudah. Kalau semua ini benar, maka cara bernegara kita beda. Keputusan Omnibus Loh pantas menimbulkan keresahan. Pantas hanya sebagian rakyat saja yang sejahtera. Pantas banyak yang tidak terakomodir. Mungkin banyak pejabat di atas sana dalam perjalanan kehidupannya. Minum kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh, temannya kurang banyak. Monggo Boss, itu yang demo didatangi dan jadikan teman. Biar banyak temannya. Bukan yang kinclong-kinclong wajahnya karena terawat, yang berkantong tebal di sekitar istana doang, temanmu. Terima kasih telah menonton!